Pemesa Jerang Arus Mudik Lebaran 2024, BPBD Sumedang bersama TNI, Porni, Perhutani, dan DLHK Kabupaten Sumedang lakukan penebangan pohon yang berpotensi tumbang di jalur Cadas Pangeran Sumedang. Tujuannya yakni menjegah terjadinya kecelakaan bagi pemudik yang melintas di jalur Bandung Sumedang-Cirbon serta keselamatan dan kenyamanan para pemudik ketika melintas di jalur tersebut. Tim gabungan yang telah bersiap sejak pagi dengan peralatan langsung menyisir tebing Cadas Pangeran dan memotong pohon yang berpotensi tumbang. Kepala Pelaksana BPBD Atang Sutarno mengatakan penebangan pohon ini dilakukan sebagai upaya menjaga keselamatan dan kenyamanan para pemudik Jelang Arus Mudik Lebaran. Atang mengimbuhkan jalur Cadas Pangeran selain rawan pohon tumbang juga rawan bencana longsor. Hari ini kita melakukan upaya pembersihan pohon-pohon yang dianggap rawan tumbang. Kemudian kita juga memantau daerah tebing-tebing yang dianggap rawan longsor. Hari ini kita lakukan asesmen, kita lakukan eksekusi dan rekayasa. Alhamdulillah pada hari ini kita kegiatan didukung sepenuhnya oleh pihak kepolisian, dibantu TNI dan unsur-unsur lainnya. Kita semua perempuan ini terpadu dalam angka membersihkan jalur jalan antara Bandung ke Sumedang atau sebaliknya. Seperti diketahui, jalur Cadas Pangeran merupakan jalan nasional yang selalu digunakan pemudik dari Bandung menuju Sumedang, Cirebon, dan kota tujuan lainnya. Untuk itu pihak BPBD dan instansi lainnya bersama-sama melakukan upaya pencegahan dini di berbagai jalur rawan di wilayah Sumedang lainnya. Diki Guntara, Bandung TV